Masih bersama saya Dina Santike Bagung di Kompas Sorong. Wali kota Sorong Lamberjit Mau menyesalkan adanya penusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil tak bertanggung jawab. Kekesalan wali kota ini disampaikan mengingat banyak fasilitas umum yang telah dibangun tidak dapat bertahan lama karena ulat tangan-tangan jahil tak bertanggung jawab. Seperti rusaknya lampu jalan dan taman yang telah dibangun di beberapa ruas jalan utama. Wali kota Lamberjit Mau mengatakan dirinya berkeinginan untuk memasang CCTV pada sudut jalan kota. Namun takutnya fasilitas tersebut tidak bertahan lama, padahal manfaatnya sangat baik untuk memantau aktivitas kriminalitas di kota Sorong. Oleh karenanya diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fasilitas umum agar dapat dijaga dan tidak dirusaki. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Pasang dari warga kota Sorong, anak-anak kota Sorong ini kan ya kalau bisa malam hari kita rasa memiliki apa yang kita bangun. Kita sama-sama jaga tak kelihatan tidak. Kita bangun pagi malam sudah bisa rusak. Berarti kita tidak punya pedulian, tidak rasa memiliki apa yang kita bangun. Padahal semua aja bangun kan untuk siapa. Kita semua. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat